Ilmu Ulat Sutra Jilip 16 Tengah hari, Kuan Tiong Liu baru sampai di Godisan. Baru melihat pintu masuk saja dia sudah tahu apa yang telah terjadi. Di mana-mana darah mulai mengering. Mayat-mayat bergelimpangan. Tubuh Itimta Isu lebih merupakan seonggok daging yang hancur ketimbang sesosok mayat manusia. Kalau bukan dari pakaiannya, siapapun tidak bisa mengenali wajahnya lagi Jitpo dan Liu An masih bocah cilik. Melihat pemandangan itu, mereka langsung saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Kuan Tiong Liu berdiri dengan mata menyorotkan kemarahan. Meskipun dia tidak menangis, tapi justru di ujung pelupuk matanya terlihat darah menetes. Akhirnya mayat-mayat itu dikuburkan juga. Jumlah 271 mayat. Kuburan yang baru pun berjumlah sama. Dengan tangan sendiri, Kuan Tiong Liu mengubur mayat yang terakhir. Dia berlutut di depan gundukan tanah di mana Itimta Isu disemayamkan. Jitpo dan Liu An berlutut di kedua sisinya. Tidak ada pembacaan ayat suci, tidak ada upacara sembahyang. Seorang Chiang Bunjin partai terkemuka mati dalam keadaan mengenaskan. Sekarang sudah senjah hari. 28 murid Gobitai yang merantau di dunia Kangou baru menyusul tiba. Mereka melemparkan bungkusan di bahu masing-masing dan menjatuhkan diri berlutut di depan makan Itimta Isu. Meskipun mereka terdiri dari laki-laki yang sudah banyak melihat berbagai peristiwa, tapi menghadapi 271 gundukan tanah baru yang berisi tubuh rekan-rekan mereka, tidak usah dikatakan lagi bagaimana rasa sedih yang menyelimuti hati mereka. Belum lagi rasa sakitnya karena mereka tidak ada di tempat untuk memberi pertolongan. Mereka lebih rela mati bersama daripada hidup tapi menyaksikan kematian rekan mereka. Kuan Tiong Liu membenturkan kepalanya dan menyembah tiga kali. Kemudian dia berdiri. Matanya mengedar pada saudara seperguruannya yang masih tersisa. Para suhengte sekalian, Gobi Pei merosot sampai begini, rasanya sulit mengangkat kepala untuk menonjolkan diri lagi di dunia kangung. Lebih baik kalian pilih saja jalan masing-masing, katanya. Kita harus membalaskan dendam para saudara dan suhu kita. Gobi Pei tidak akan hidup pada masa yang sama dengan Bu Tibun teriak mereka serentak. Metu Kuan Tiong Liu merah seketika mendengar kata-kata para saudaranya. Baik. Kalau begitu, untuk sementara kita menetap bersama Heliong Susiok. Kalian memang tidak memalukan disebut murid Gobi Pei. Kita harus mencari kesempatan untuk mementangkan sayap kembali, sahutnya terharu. Para murid Gobi Pei itu juga tidak tahu harus kemana lagi. Mendengar kata-kata Kuan Tiong Liu, tentu saja mereka segera setuju. 31 orang yang menjadi satu rombongan itu menuruni godisan. Kahaya mentari bersinar redup di atas kepala mereka sencahari. Pemandangan di kedua tepian sungai menyejukkan mata. Burung-burung beterbangan di angkasa. Tok Kuhang berjalan di bawah sinar matahari. Tampaknya begitu sunyi. Sekarang adalah hari ke-20 dia meninggalkan Bu Tibun. Dia tidak mempunyai tujuan. Asal di depannya ada jalan, dia akan terus melangkah. Meskipun sepanjang perjalanan belum terjadi peristiwa apapun, tapi hatinya tetap merasa tidak enak. Ini merupakan pertama kalinya dia berkelana seorang diri. Di sepanjang perjalanan tidak ada orang yang menjaga ataupun melayaninya. Padahal sebelumnya sehari-hari dia adalah nona besar. Apapun yang diinginkannya tinggal perintah saja. Pada hari-hari pertama, dia merasa sangat tersiksa. Namun hatinya memang keras. Dia malu untuk kembali ke Bu Tibun begitu saja. Meskipun sekarang sudah agak terbiasa, tapi dalam hatinya diam-diam dia merindukan rumahnya. Sampai kapan kehidupan seperti ini akan berlangsung, dia tidak tahu. Ada tersirat keinginan dalam hatinya untuk kembali ke rumah. Beberapa kali dia sudah menghentikan langkah kakinya, namun begitu mengingat tamparan tangan Toku Buti, dia mengeraskan hati dan melanjutkan perjalanannya kembali. Wan Tei yang juga tidak terbiasa hidup berkelana. Tapi kalau dibandingkan dengan Toku Hong, dia masih lebih bisa menahannya. Di Bu Tong San dia sudah terbiasa bekerja serabutan. Meskipun masih terlindung dari hujan dan angin, namun menghadapi cuaca hujan atau angin besar pun baginya bukan sesuatu yang mengherankan lagi. Oleh karena itu, selama 20 hari ini dia terus mengintil di belakang Toku Hong. Dia tidak merasa apa yang dilakukannya sebagai suatu penderitaan. Dia berjalan dengan santai, tapi tetap tidak melepaskan diri dari gadis itu. Sejak meninggalkan tempat kediaman Heliong Lojin, dia juga berjalan tanpa arah dan tujuan. Siapa sangka dalam sebuah gang kecil di desa yang dia singgahi, dia melihat anak gadis Toku Buti. Tiba-tiba saja dia teringat ke gurunya, Cishong Tojin pernah berpesan apabila ada kesempatan dia harus bertandang ke Buti Bun mencari seorang wanita bernama Senin Men Ching. Tanpa sadar dia terus mengikuti Toku Hong dan mencoba mencari kesempatan untuk berkenalan dengan gadis itu. Siapa tahu dia bisa menyelingap ke dalam Buti Bun. Tiga hari sudah berlalu, tapi kesempatan itu belum ada juga. Pikiran Toku Hong sedang melayang-layang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Wan Fei yang telah mengintil di belakangnya selama beberapa hari. Kedua orang itu berjalan terus, sejak hari mereka mencari penginapan dan beristirahat. Tentu saja Toku Hong yang di depan dan Wan Fei yang mengikuti dari belakang. Setiap kali gadis itu berhenti, dia juga berhenti. Gadis itu melanjutkan perjalanan, dia pun cepat-cepat menyusulnya. Dengan demikian, tiga hari berlalu sudah sungai mengalir sampai ribuan li. Apabila mata menerawang, sungai itu bagai tidak berbatas. Pemandangan sangat indah, namun Kuan Tiong Liu dengan rombongannya yang berjumlah 31 orang sama sekali tidak menikmati keindahan pemandangan itu. Mereka berjalan menyusuri tepi sungai. Hati mereka sama tertekan. Jarak mereka dengan Toku Hong dan Wan Fei yang kurang lebih satu li. Arah mereka berhadapan pula. Seandainya mereka sama-sama berjalan terus, tentu jaraknya akan semakin pendek, dan akhirnya pasti bertemu satu sama lainnya. Tentu saja Kuan Tiong Liu tidak tahu Toku Hong sedang melangkah ke arahnya. Dia berjalan terus. Tiba-tiba dia menghentikan langkah kakinya. Tidak benar serunya. Jipo yang mengiringi di sampingnya merasa heran. Kongcu, ada apa macu Kuan Tiong Liu berkilau sekilas. Semua harap berhati-hati katanya tiba-tiba. Baru saja ucapannya selesai, beratus-ratus anak panah meluncur ke arah mereka. Jipo yang berada paling depan langsung terkena sasaran. Para murid Gobi Pei yang lain segera mengeluarkan senjata masing-masing. Tapi tujuh orang segera roboh ke tanah. Sejak tadi Kuan Tiong Liu sudah menghunus pedangnya. Dia segera menyapu ke kiri dan kanan. Lioan berhasil dilindungi, namun dia terlambat menyelamatkan Jipo. Kuan Tiong Liu melesat ke depan dan menyambut tubuh Jipo yang terjungkal. Jipo panggilnya dengan suara parau. Jipo masih bernapas. Dia berusaha menahan sakit yang dideritanya. Matanya setengah terbuka. Dia memandang Kuan Tiong Liu dengan metu sayu. Kongcu, aku tidak dapat melayanimu lagi. Kemudian dah merintih, Li. Lio. An. Lioan segera menghampirinya. Namun Yawa Jipo sudah melayang. Lioan menangis meraung-raung. Meskipun Jipo bukan saudara kandungnya, namun hubungan mereka malah lebih dari saudara sendiri. Hati Kuan Tiong Liu bagai disayat-sayat peluhan pisau. Jipo dan Lioan melayaninya selama bertahun-tahun. Dia sudah memandang mereka bagai adiknya sendiri. Panah masih meluncur terus. Seratus lebih anggota butibun menerjang keluar dari balik gerombolan pohon. Mereka semua berpakaian serba hitam. Dalam sekejap mereka sudah mengurung rombongan Kuan Tiong Liu. Seorang tancu berpakaian putih keperak-perakan melayang turun dari udara dan berhenti tepat di hadapan Kuan Tiong Liu. Lagi-lagi anggota butibun Kuan Tiong Liu tertawa dingin. Sebutkan namamu tancu itu tertawa datar. Asal sekitar Kulil Kuan Se, naga sakti menyapu seluruh Weikiang, rupanya Seninpo Lukin yang dulu membasmi Weikiang Patso Weh. Kau juga mengenal aku Lukin tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka setelah sekian tahun membersihkan tangan, hari ini aku dapat memancing seekor ikan besar dari Godisan Bagus. Kedatanganmu memang tepat sekali bentak Kuan Tiong Liu lantang. Tubuh dan pedang berkelebat menjadi satu bayangan. Lukin segera mengeluarkan senjata cambuknya yang berkepala tiga belas. Serbu serunya memberi perintah. Para anggota butibun menerjang seperti orang kalap. Murid Gobi Pei juga tidak tinggal diam. Mereka menyambut terjangan orang banyak itu. Kedua pihak saling bertarung. Cahaya golok dan pedang bertaburan. Darah memercik membasai tanah. Meskipun jumlah anggota butibun lebih banyak, tapi para murid Gobi Pei melawan dengan kalap. Hati mereka masih sedih karena kematian rekan yang begitu banyak. Semangat mereka bangkit untuk membalaskan dendam bagi mereka. Perlawanan mereka lebih mirip mengadu nyawa. Kuan Tiong Liu sudah memerhatikan situasi dengan saksama. Begitu berhasil melepaskan diri dari belitan cambuk Lukin, dia langsung menerjang ke dalam kerumunan anggota butibun. Sekali gerak dia langsung mengerahkan tiga jurus terakhir Lok Jit Kiam. Hanya terlihat bayangan pedang berkelebat bersamaan dengan gerakan tubuhnya. Pedangnya menyapu ke kiri dan kanan. Satu demi satu anggota butibun roboh bermandikan darah. Melihat keadaan itu, Lukin segera maju mendekati. Kuan Tiong Liu tidak memedulikannya. Tubuhnya melesat ke udara bagai seekor kupu-kupu berterbangan. Pedangnya menikam terus. 46 lagi anggota butibun mati di bawah sapuan pedangnya. Tentu saja Lukin tidak sanggup menghalanginya. Para anggota butibun mulai tergetar hatinya melihat kekejian anak muda itu. Saat itu Lukin baru sadar kehebatan ilmu yang dikuasai Kuan Tiong Liu. Benar-benar di luar dugaannya. Dia sendiri sudah pasti bukan tandingan anak muda tersebut. Pikirannya segera tergerak. Dia mundur beberapa langkah. Siapa tahu Kuan Tiong Liu tiba-tiba melesat ke udara dan melayang turun tepat mengadang di depannya. Lukin mengeraskan hatinya. Cambuk di tangannya dikebaskan ke depan. Ilmu cambuknya memang tinggi sekali, tapi ilmu silatnya jauh di bawah Kuan Tiong Liu. Mereka segera terlihat dalam pertarungan yang seru. Dalam waktu sekejap saja dia sudah terdesak. Mana mungkin dia sanggup menandingi Kuan Tiong Liu yang merupakan murid kesayangan Itim Tai Su. Dia sendiri hanya tancu dari butibun. Sedangkan huhoat butibun, hanci yang tiausiu saja bukan tandingan Kuan Tiong Liu. Apalagi dia. Kedudukan dalam butibun ditentukan dari tingginya ilmu silat seseorang, sedangkan ilmu silat lukin hanya pantas menduduki jabatan tancu. Tanpa sengaja dia menemukan jejak Kuan Tiong Liu dan rombongannya. Hatinya segera berpikir untuk membuat jasa besar dan mendapat hadiah dari Toku Buti. Dia tidak menilai kepandainya sendiri apakah mampu mengalahkan Kuan Tiong Liu. Apalagi Go B.P. dengan mudah berhasil disapu bersih oleh anggota butibun yang lain. Oleh karena itu dia segera mengumpulkan anak buahnya dan mengadang rombongan Kuan Tiong Liu. Jumlah mereka memang jauh lebih banyak. Hal ini tentu saja membesarkan hatinya. Melihat dari keadaan luarnya, mereka pasti akan meraih kemenangan. Baru meluncurkan beberapa batang anak panah, delapan orang pihak lawan sudah jatuh roboh bermandikan darah. Sayangnya, dia terlalu meremahkan ilmu silat Kuan Tiong Liu. Sebelum berhasil berlatih tiga jurus terakhir dari Lok Jip Kiam Hoat saja, Kuan Tiong Liu sudah berhasil mengalahkan Han Chiang Tiaw Siu. Apalagi tiga jurus terakhir Lok Jip Kiam Hoat sudah dikuasainya dengan baik, Lok Jip Kiam lebih-lebih bukan tandingannya lagi. Seandainya Han Chiang Tiaw Siu hidup kembali, belum tentu dia dapat menerima 20 jurus dari Kuan Tiong Liu sekarang ini. Pada jurus ke-14, cambuk di tangan Lok Jip Kiam sudah terlepas. Sekali lagi Kuan Tiong Liu meluncurkan pedangnya, dia langsung berhasil menusuk dada Lok Jip Kiam. Kuan Tiong Liu mengentakkan pedangnya. Tubuh Lukin melayang di udara dan mencelat sejauh dua depa, lalu jatuh di antara kerumunan anggota Bu Tibun yang masih tersisa. Pedang Kuan Tiong Liu tidak berhenti, berturut-turut dia membunuh puluhan lagi anak murid Bu Tibun. Rekan-rekannya dari Gobi Pei agak lega mendapat bantuan darinya. Meskipun di pihak mereka sendiri telah roboh lagi 10 orang lebih, tapi korban di pihak Bu Tibun jangan dikatakan lagi. Bagaimanapun mereka pernah berlatih dengan giat di atas godisan. Ilmu mereka memang lebih tinggi dari anggota Bu Tibun. Kalau bertanding satu lawan satu saja, tidak ada satupun yang sanggup menandingi Liu An, si bocah pembawa harpa. Setelah melihat kematian pemimpin mereka, Lukin, hati anggota Bu Tibun lainnya semakin ciut. Nyali mereka terbang entah ke mana. Mereka segera mengambil langkah seribu. Gerakan mereka kalang kabut. Tidak peduli lagi arah mana yang harus diambilnya. Jangan sisakan satu orang pun teriak Kuan Tiong Liu lantang. Dia segera mencelat ke udara dan melayang turun di hadapan empat anggota Bu Tibun yang sedang lari pontang-panting. Dalam tiga kali sapuan pedang saja, keempat orang itu sudah roboh bermandikan darah. Para murid Gobi Pei mengejar sisa anggota Bu Tibun yang lain. Sebentar saja hanya tersisa satu orang yang masih hidup. Orang itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan Kuan Tiong Liu. Tai Hiap. Ampuni jiwaku, ratapnya dengan tubuh gemetaran. Kuan Tiong Liu menoleh kepada para rekannya. Berikut Liu An, semuanya hanya tinggal sembilan orang yang hidup. Hatinya sakit sekali. Sisa anggota Bu Tibun yang hanya sendirian itu mengira Kuan Tiong Liu bersedia melepaskannya. Dia segera menyembah satu kali, pedangnya diletakkan di tanah, dia berdiri dan berjalan perlahan. Mau kemana tiba-tiba Kuan Tiong Liu berteriak. Tubuhnya melesat lalu mengadang di depan orang itu. Metu orang itu menyorotkan sinar ketakutan. Belum sempat dia mengecapkan apa-apa, pedang Kuan Tiong Liu sudah menikam jantungnya. Pedang ditarik kembali. Orang yang sudah menjadi mayat itu terkulai ke tanah. Metu Kuan Tiong Liu menatap tajam ke arah seseorang yang sedang berlari mendekati. Dia adalah Tokuhong. Dari jauh dia mendengar suara benturan senjata. Segera dia menghambur-menghampiri. Saat itulah dia sempat melihat Kuan Tiong Liu membunuh orang terakhir tadi. Tentu saja dia mengenali bahwa mayat-mayat yang bergelimpangan itu adalah anggota Bu Tibun. Dia teringat ketika Kuan Tiong Liu berusaha membunuhnya ketika dia dan Su Hengnya sedang terluka di kaki gunung Butong San. Hawa kemarahan segera memenuhi dadanya. Sepasang golok segera dikeluarkannya. Kuan Tiong Liu bentaknya nyaring. Kuan Tiong Liu tidak menyaut. Tokuhong ada di sini. Kemungkinan besar dia datang bersama Tokuhong Buti. Laki-laki sejati harus berani menerima hinaan. Lebih baik menghindarkan diri untuk sementara, pikir Kuan Tiong Liu dalam hati. Begitu ingatan tersebut melintas, dia segera menoleh kepada rekan-rekannya. Liu Can dan lainnya cepat tinggalkan tempat ini. Aku akan menyusul belakangan katanya. Liu Can tidak berani membantah. Dia menghampiri mayat Jitpo dengan maksud membawanya sekalian, tapi Kuan Tiong Liu sudah mencegah lagi. Jangan pedulikan yang lainnya, cepat pergi para rekan seperguruan yang melihat keseriusan Kuan Tiong Liu, dapat merasakan gentingnya suasana. Mereka tidak berani berlambat-lambat lagi. Semuanya meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Tokuhong juga tidak memedulikan mereka. Dia hanya mendelikan matanya lebar-lebar kepada Kuan Tiong Liu. Bagus sekali kau ini. Lagi-lagi membunuhi anggota Butibun kami ayahmu naik ke Gobisan dan membunuh 271 jiwa anak murid kami. Apakah kau tidak tahu masalah ini sepanjang perjalanannya tadi? Tokuhong memang sudah mendengar berita ini. Dia juga merasa tindakan ayahnya kali ini agak keterlaluan. Tapi setelah memandang mayat yang bergelimpangan di sana dan kebanyakan terdiri dari anggota Butibun, hawa kemarahannya meluap kembali. Hari itu di kaki gunung Butong San aku sudah terluka parah, tapi kau tetap ingin membunuh aku. Kali ini aku akan bertanding sekali lagi denganmu untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita, kata Tokuhong Datar. Pertarungan hidup dan mati pedangnya bergetar langsung meluncur ke arah Tokuhong. Sepasang golok Tokuhong dibentangkan dan menyambut datangnya serangan Kuan Tiong Liu. Golok dan pedang saling berkelebatan. Golok Tokuhong cepat, pedang Kuan Tiong Liu lebih cepat lagi. Meskipun dia baru saja bertarung melawan sekian banyak musuh, tapi tenaganya tidak banyak terkuras. Ilmunya memang jauh lebih tinggi daripada Tokuhong. Kira-kira sepuluh jurus kemudian, dia mulai menguasai keadaan. Tokuhong sendiri juga merasakan bahwa dia bukan tandingan Kuan Tiong Liu, tapi adatnya keras. Sepasang goloknya bergerak makin cepat. Serangannya makin lama makin gencar. Dengan tidak memedulikan bahaya, dia menebas Kuan Tiong Liu berulang kali. Tapi tebasannya selalu berhasil dihindari oleh anak muda itu. Tokuhong semakin kalap. Sepasang goloknya dengan nekat menjepit pedang Kuan Tiong Liu. Lepaskan teriaknya lantang. Tanpa dapat dipertahankan lagi, pedang Kuan Tiong Liu terlepas. Baru saja Tokuhong merasa bangga akan hasilnya. Tahu-tahu tubuh Kuan Tiong Liu sudah mencelat di udara dan melayang turun di belakang punggung Tokuhong. Gadis itu belum sempat membalikan tubuhnya ketika telapak tangan Kuan Tiong Liu menghantam tiga kali berturut-turut. Blam! 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 Tubuh Tokuhong mencelat sejauh dua depa, kemudian jatuh berdebum di atas tanah. Mulutnya terbuka, segumpal darah segar terlihat munkrat keluar. Tubuh Kuan Tiong Liu melesat lagi secepat kilat, dia menyambut pedangnya yang masih melayang di udara. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Dia melayang turun di hadapan Tokuhong. Matanya mendelik ke arah gadis itu. Tokuh Sio Chia, bagaimana keadaanmu? Tanyanya pura-pura menaruh perhatian. Wajah Tokuhong pucat sekali. Dia mendelik kembali kepada Kuan Tiong Liu. Membokong secara gelap, apakah kau termasuk laki-laki sejati dalam bertarung siasat memang diperlukan. Menghadapi komplotan penjahat seperti kalian, untuk apa menuruti peraturan dunia kanau? Juga tidak memerlukan tindakan laki-laki sejati manusia jenis apa kau ini, kau kira aku tidak tahu. Kau hanya menutupi rasa malumu sehingga mengeluarkan kata-kata seperti itu sahut Tokuhong sambil berusaha bangkit. Namun baru saja tubuhnya bergerak sedikit. Kembali dia memuntahkan darah segar. Tubuhnya terkulai ke tanah. Mau bunuh, silakan. Tidak usah banyak bicara mau mati. Tidak begitu mudah apa yang kau inginkan aku akan mengoyak-ngoyak tubuhnya menjadi berkeping-keping, kemudian akan kukirimkan kepada Tokuhuti Kuan Tiong Liu tertawa terbahak-bahak. Tokuhang terkejut sekali. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Kuan Tiong Liu. Hal ini terbukti dari kekejiannya membantai para murid Buti Bun. Saat itu ada Wan Feiyang yang menolongmu. Kali ini aku ingin lihat siapa yang akan datang menolong Muan Feiyang Tokuhang malah tertegun. Kuan Tiong Liu tertawa terbahak-bahak. Selangkah demi selangkah dia menghampiri Tokuhang. Gadis itu panik sekaligus marah. Dia berusaha untuk bangun, namun lukanya cukup parah. Akhirnya dia jatuh tidak sadarkan diri. Melihat keadaan gadis itu, tawa Kuan Tiong Liu semakin keras. Tiba-tiba dia melihat bayangan berkelebat. Seseorang sudah berdiri mengadang di depan Tokuhang. Dia adalah Wan Feiyang. Suara tawa Kuan Tiong Liu sirap seketika. Lagi-lagi kau mengacau bentaknya marah. Wan Feiyang tertawa getir. Wajah Kuan Tiong Liu menghijau. Kali ini apa maksudmu datang kemari aku? Aku hanya kebetulan lewat. Wan Feiyang menarik napas panjang. Tidak usah berpura-pura lagi. Apa yang tersirat di dalam hatimu? Bilang pedang Kuan Tiong Liu menuding Wan Feiyang. Dia toh sudah terluka parah. Buat apa kau harus turun tangan keji lagi Wan Feiyang melirik sekilas ke arah Tokuhang? Tokuhang sama sekali tidak bergerak. Hati Wan Feiyang malah menjadi tenang. Apa hubunganmu dengannya bentak Kuan Tiong Liu kembali? Dia, dia tidak ada hubungan apa-apa denganku. Kuan Tiong Liu mendengus dingin. Aku rasa kau adalah anak buahnya. Kau adalah anggota Bu Tibun. Bukan, aku bukan, Wan Feiyang gugup sekali. Tidak perlu mungkir lagi. Tempo hari kau menolong dia. Aku sudah curiga kau adalah anggota Bu Tibun. Hanya Susyoku saja yang tetap tidak percaya, aku benar-benar bukan, tutup mulut Kuan Tiong Liu tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia malah tertawa dingin. Ya juga tidak apa-apa, bukan juga tidak apa-apa. Kau mau menolongnya? Tanyakan pada pedangku dulu apakah kau hendak memaksa aku turun tangan di tempat Susyok tempoh hari? Aku sudah mengampuni jiwamu. Sekarang tidak lagi. Aku menginginkan nyawamu anggaplah aku memohon kepadamu, ampunilah dia kali ini, omong kosong. Susyok mengatakan bahwa kau mengalah terhadapku tempoh hari. Sekarang kau boleh keluarkan seluruh kepandayanmu. Perkataannya selesai, tubuh dan pedangkuan Tiong Liu meluncur dalam waktu yang bersamaan. Sekali gerak dia langsung mengerahkan tiga jurus terakhir Lok Jit Kiam Hoat. Wan Tei yang tidak dapat menghindar dari pertarungan ini. Kakinya segera menjalankan langkah ajaib. Jurus yang digunakan tentu saja Li Yong Gi Kiam Hoat. Sebetulnya dia segan bertarung dengan Kuan Tiong Liu. Ketika bertarung di pesisir pantai, dia sudah memerhatikan Lok Jit Kiam Hoat yang dipelajari Kuan Tiong Liu. Kesannya masih mendalam. Kali ini dia dapat menghadapinya dengan santai. Pandangan Hel Yong Lojin memang tidak salah. Ilmunya memang lebih tinggi setingkat daripada Kuan Tiong Liu. Begitu anak muda itu mengerahkan tiga jurus terakhir Lok Jit Kiam Hoat, pedang Wan Fei yang sudah berhasil menempel di depan tenggorokan Kuan Tiong Liu. Perasaan Kuan Tiong Liu saat itu bagai terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Dia berdiri terpaku. Mengapa setiap kali kau harus memaksa aku turun tangan? Tanya Wan Fei yang sambil tertawa getir. Kuan Tiong Liu memandang Wan Fei yang dengan pandangan menusuk. Pertarungan di pesisir pantai tempoh hari, kau benar-benar mengalah terhadapku Wan Fei yang tidak menyaut. Mengapa kau masih tidak membunuh aku teriak Kuan Tiong Liu marah. Antara kau dan aku sama sekali tidak ada dendam apa-apa, kata Wan Fei yang sambil menyimpan pedangnya kembali. Kalau kau tidak membunuh aku, kelak kau pasti akan menyesal sahut Kuan Tiong Liu sambil menggertakan giginya erat-erat. Wan Fei yang mengibaskan tangannya. Lebih baik kau pergi saja, hampir saja Kuan Tiong Liu muntah darah karena jengkelnya. Dia mengentakkan kakinya, kemudian membalikan tubuh dan berlari meninggalkan tempat itu. Wan Fei yang memandangnya sampai menghilang di kejauhan. Dia sendiri termenung serta berulang kali menarik napas ketika Tok Kuhang sadarkan diri, matahari sudah tenggelam. Pada saat itu Wan Fei yang sedang membuka mulutnya dan meminumkan air yang diambilnya dengan sarung pedang. Tok Kuhang hanya merasa lidahnya menjadi pahit, tapi setelah rasa pahit berkurang, dia malah merasa segar dan nyaman. Akhirnya dia dapat melihat Wan Fei yang. Tok Kuhang mengejap-ngejapkan matanya. Jangan bergerak. Yang ada dalam mulutmu itu abad. Cepat telan kata Wan Fei yang menyarankan. Kesadaran Tok Kuhang mulai pulih sedikit demi sedikit. Tanpa sadar dia mengikuti perintah Wan Fei yang dan menelan obat itu. Siapa kau tanyanya kemudian. Aku hanya kebetulan lewat sahut Wan Fei yang. Tangannya masih memegangi bahu Tok Kuhang. Akhirnya gadis itu merasakan. Dia menepiskan tangan Wan Fei yang. Lepaskan tangan Wan Fei yang tertegun. Dia menyingkirkan tangannya. Tubuh Tok Kuhang hampir terjatuh, tapi gadis yang keras hati itu bertahan sekuatnya. Dia menumpukan kedua telapak tangannya di atas tanah. Matanya mencari-cari. Mana manusia Si Kuan itu tanyanya tiba-tiba. Si Kuan Wan Fei yang pura-pura tidak mengerti. Pemuda yang mengenakan pakaian putih, oh. Pemuda berpakaian putih itu yang kau maksudkan. Dia sudah kabur, kabur Tok Kuhang kurang begitu percaya. Siapa yang sanggup membuatnya kabur. Kau aku mana punya kesanggupan sehebat itu, Wan Fei yang menjawab sambil memutar otaknya. Seorang Hwasio bergebrak dengannya, pemuda itu tampaknya kalah, terus kabur. Hwasio Tok Kuhang semakin penasaran. Bagaimana tampangnya usianya sudah lanjut, di kepalanya yang gundul ada sembilan lubang, orangnya agak pendek, rambutnya sudah putih semua, jenggotnya panjang mencuntai. Tampaknya ilmu Hwasio itu tinggi sekali. Baru bertarung beberapa saat, pemuda berpakaian putih itu sudah kabur, kira-kira siapa yang mempunyai kepandaian setinggi itu Tok Kuhang seperti bertanya kepada dirinya sendiri. Dia merenung beberapa saat. Kemudian dia menoleh lagi kepada Wan Fei yang. Kemana Hwasio itu sekarang dia memerhatikan engkau sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian lengan bajunya dikibaskan lalu tubuhnya melesat dan menghilang begitu saja, oh Tok Kuhang merenung kembali. Siapa gelar Hwasio itu dia tidak mengatakannya, Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana perasaanmu setelah meminum obat tadi Tok Kuhang mencoba menghimpun hawa murninya, walaupun belum begitu lancar, tapi rasa sakitnya tidak seperti sebelum pingsan tadi lagi. Malah terasa sekulum hawa yang sejuk menguap naik lewat tenggorokannya. Dia merasa heran. Obat apa yang kau berikan kepadaku aku juga kurang paham, Wan Fei yang mengeluarkan botol obat dari balik pakaiannya. Obat ini merupakan resep turunan keluarga. Dibuat dari bermacam-macam daun obat-obatan. Menurut apa yang ku dengar, obat ini khusus untuk menyembuhkan luka dalam, Tok Kuhang memerhatikan Wan Fei yang dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Siapa kau sebetulnya aku? Kurang jelas juga, Wan Fei yang benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Apa Tok Kuhang semakin kebingungan? Yang aku maksudkan siapa namamu aku siang. Orang-orang selalu memanggilku siow yang. Yang dari huruf yang ciu, sahut Wan Fei yang seakan takut gadis itu kurang paham. Tidak ada nama ada nama kecil, yaitu aha. Tapi lebih baik kau memanggilku siow yang saja, tentu saja Tok Kuhang tidak tahu Wan Fei yang sedang berdusta. Dia malah merasa anak muda ini lucu sekali dan menarik. Di mana rumahmu tanyanya kembali? Sebuah desa kecil tanpa nama yang kira-kira jaraknya keberapa pululi dari sini. Di desa kami itu hanya ada belasan keluarga, untuk apa kau datang ke tempat sejauh ini cari pekerjaan? Untung saja otak Wan Fei yang cukup pencer. Bagaimana dengan kedua orang tuamu tanpa sadar Tok Kuhang bertanya terus? Semuanya sudah mati, wajah Wan Fei yang tampak menyiratkan kesedihan. Dia cepat-cepat mengalihkan bahan pembicaraan. Kowonio, aku rasa lukamu tidak ringan. Kalau kau diam di sini terus, nanti bisa masuk angin. Selakalahkah saat itu, siapa yang memerlukan perhatianmu jangan berkata demikian. Sekarang kau ibarat pasyanku. Kalau sampai terjadi apa-apa pada dirimu, aku tentu tidak bisa makan tidur lagi, aku tidak meminta kau bertanggung jawab atas diriku, menolong orang merupakan kewajiban dalam hidup. Mana mungkin sementara aku melihat kau di ambang kematian lalu membiarkan saja sahut Wan Fei yang senaknya. Baru membawa obat keluarga saja sudah berani mengobati orang. Nyalimu tidak kecil juga Tok Kuhang mengomelinya, namun bibirnya menyunggingkan senyuman. Kalau nyaliku tidak besar, melihat begini banyaknya mayat yang bergelimpangan, pasti aku sudah kabur sejak tadi, tahukah kau apa yang telah terjadi aku tidak tahu. Tapi aku mengenali sebagian besar dari mayat itu adalah anggota Buti Bun, kau kenal dengan mereka tidak kenal. Tapi, sudah pasti itu dendanan anggota Buti Bun, tampaknya kau memerhatikan sekali, karena aku memang pernah masuk menjadi anggota Buti Bun, mengapa kecurigaan Tok Kuhang bangkit kembali. Buti Bun tiada tandingannya di kolong langit. Coba kau perhatikan, mana ada murid Buti Bun yang tidak terlihat gagah Wan Fei yang sengaja menarik napas panjang. Sayangnya harus ada yang memperkenalkan dan ada orang yang menjamin. Aku sudah pergi ke kantor cabang mereka tiga kali, tapi setiap diuji, aku selalu tidak lulus dan tidak diterima, tahukah kau siapa aku? Aku tanya Tok Kuhang kembali. Siapa juga tidak jadi masalah, Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Siapa tahu aku musuh Buti Bun, Wan Fei yang pura-pura terkejut. Kemudian dia yang menggelengkan kepalanya kembali. Apa boleh buat? Melihat kematian tanpa menolong, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu, dia seakan teringat sesuatu. Oh ya, di depan sana ada kuil yang tidak terpakai, mari aku papah kau beristirahat di sana sejenak, katanya. Tangan Wan Fei yang terulur. Sudah pasti Tok Kuhang menolaknya. Tidak perlu. Aku bisa berjalan sendiri. Dia menggunakan goloknya sebagai tongkat dan memaksakan dirinya bangun. Bagian telapak tangannya masih sakit, walaupun tidak senyali tadi lagi. Dia memaksakan dirinya berjalan keberapa langkah, tapi bekas lukanya sakit sekali. Langkahnya limbung, tubuhnya terhuyung-huyung, hampir saja dia jatuh ke tanah. Wan Fei yang mengikuti dari samping, cepat-cepat memapahnya. Tapi Tok Kuhang masih bermaksud menolak, namun segulungan rasa pening tiba-tiba menyerang kepalanya. Dia tahu dirinya tidak kuat berjalan, terpaksa dia membiarkan Wan Fei yang memapahnya. Diam-diam dia mengatur hawa murninya. Sejenak kemudian rasa pusingnya agak berkurang. Dia baru bisa melanjutkan langkahnya perlahan. Melihat semua itu, diam-diam Wan Fei yang merasa kagum. Gadis yang keras hatinya seperti Tok Kuhang memang tidak banyak jarak kuil kosong itu dari tepi sungai tadi sebetulnya tidak terlalu jauh. Tapi Wan Fei yang memapah Tok Kuhang dan melangkah perlahan. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, malam sudah merayap. Namanya memang kuil bobrok. Tapi beberapa hari sebelumnya Wan Fei yang sudah menghabiskan waktu setengah harian untuk membersihkannya. Dia juga pernah menginap satu malam di kuil tersebut. Wan Fei yang memapah Tok Kuhang duduk di atas lantai. Sebentar saja dia sudah mengambil setumpuk kayu kering dan menyalakan api unggun. Tok Kuhang memandangnya dengan tatapan heran. Wan Fei yang merasa dirinya diperhatikan. Dia tertawa lebar. Kau tidak perlu heran. Aku pernah tinggal di sini, katanya seakan menjelaskan. Setelah api menyala, dia mengambil sebuah mangkuk yang sudah somplak. Kau istirahat dulu sebentar. Aku akan mengambil air dan kau harus minum obat sekali lagi. Tanpa menunggu jawaban dari Tok Kuhang, Wan Fei yang segera menghambur keluar. Tok Kuhang terpaksa memandangi punggungnya sampai menghilang. Setelah merenung sesaat, dia berusaha menegakkan badannya dan menghimpun kembali hawa murninya. Obat yang diberikan Wan Fei yang kepada Tok Kuhang, sudah tidak perlu diragukan lagi merupakan obat racikan Heliong Lojin. Memang bagus sekali untuk menyembuhkan luka dalam. Sayangnya Wan Fei yang tidak mengerti bagaimana Kero meminumkannya sehingga obat itu tidak banyak menunjukkan reaksinya. Sekarang Tok Kuhang membantunya dengan menyalurkan hawa murni ke seluruh tubuh, tentu saja obat itu segera buyar dan bekerja. Tok Kuhang merasakan kesegaran dan kenyamanan dalam waktu singkat. Tok Kuhang meminum obat itu sekali lagi. Setelah beristirahat sejenak, tidak lama kemudian dia tertidur dengan pulas. Ketika dia terbangun kembali, hari sudah pagi. Cahaya matahari menyorot dari luar kuil. Tok Kuhang mengejapkan matanya. Tiba-tiba dia tersentak, cepat-cepat dia memerhatikan tubuhnya sendiri. Tapi dia tidak merasakan sesuatu yang tidak beres. Hatinya menjadi lega. Kemudian dia melihat Wanfei yang membawa sebuah mangkuk di tangan dan menghampirinya. Apalagi itu? Obat bubur. Aku sengaja memasakannya untukmu. Di atas tungku api terdapat sebuah panci rombeng. Di dalamnya terdapat bubur yang masih mengepulkan asap. Tok Kuhang memerhatikan Wanfei yang sekali lagi. Pelupuk matanya mulai merah. Dapat dipastikan bahwa pemuda itu tidak tidur sepanjang malam. Hati Tok Kuhang terharu sekali. Dia menyambut mangkuk dari tangan Wanfei yang kemudian mencicipnya sedikit. Rasanya manis dan gurih. Kalau dibandingkan dengan masakannya sendiri, jelas jauh lebih enak. Bubur apa ini tanyanya tanpa sadar. Bubur ikan lele, tampaknya Wanfei yang gembira sekali. Dari mana kau mendapatkan ikan lele tanya Tok Kuhang yang keheranannya bangkit kembali. Aku menceburkan diri ke dalam sungai dan menangkapnya, Wanfei yang balik bertanya, bagaimana rasanya? Enak sekali, kata Tok Kuhang memuji. Kepandayanmu banyak juga, sejak kecil aku harus mengurus diriku sendiri, kalau yang beginian saja tidak bisa. Sejak dulu aku sudah mati kelaparan, mendengar ucapannya, hati Tok Kuhang semakin terharu. Dia merenung sejenak. Bukankah kau tadi mengatakan bahwa kau ingin sekali bergabung dengan Butibun? Sekarang tidak lagi, jawaban Wanfei yang malah diluar dugaan gadis itu. Eh, mengapa aku sekarang sudah yatim piatu? Tidak punya siapa-siapa lagi. Siapa yang akan menjamin? Lagi pula di mana aku harus mencari orang yang bisa mengenalkan aku masuk Butibun? Aku Tok Kuhang menyuap sesendok bubur. Kau, kenapa kau tanya Wanfei yang seakan curiga? Tok Kuhang mendengus dingin. Tok Kuhang adalah ayahku. Coba kau pikir, bisa atau tidak aku yang menjaminmu. Dan aku juga yang akan memperkenalkanmu, Wanfei yang sengaja menatap Tok Kuhang dengan pandangan kurang percaya. Anggaplah aku membalas budimu karena sudah merawatku, kata Tok Kuhang selanjutnya. Aku tidak mengharap balas budimu. Aku juga bukan jenis manusia yang sudah menolong orang lalu mengharapkan pembalasanmu, sahut Wanfei yang bersungut-sungut. Kau kira aku jenis manusia yang sudah menerima pertolongan lalu melupakan begitu saja, Tok Kuhang meletakkan mangkuknya di atas tanah. Segala hal yang sudah aku tetapkan, tak dapat diubah oleh siapapun juga Wanfei yang tampak serba salah. Ini, ini itu apa lagi? Pelintat-pelintut, seperti bukan anak laki-laki saja baik. Tapi kau tidak boleh sedikit-sedikit gembar-gembur pada semua orang dengan mengatakan bahwa aku mengandalkan engkau baru bisa menjadi anggota budibun, wajah Wanfei yang serius sekali ketika mengucapkan kata-kata ini. Siapa yang kebanyakan waktu menceritakan engkau Tok Kuhang geli melihat lagak Wanfei yang yang ketolol-tololan. Dia tertawa cekikikan kemudian menghabiskan sisa buburnya. Wanfei yang sendiri ikut tertawa geli. Tiba-tiba tawanya sirap. Dia sedang memikirkan apakah pantas dia mengelabui Tok Kuhang dengan kira demikian. Dia sudah berniat mengatakan dengan terus terang, tapi kata-kata yang sudah dipersiapkan dan sudah sampai di ujung lidah ditariknya kembali. Akhirnya dia memutuskan untuk meneruskan sandiwaranya. Tok Kuhang sama sekali tidak menyadari. Dia sudah memutuskan untuk kembali ke budibun. Bukan karena Wanfei yang saja. Tetapi dia sudah merasa jenuh dengan kehidupan semacam ini Heliong Lojin orang yang periang. Setiap hari dia selalu tertawa bebas. Tapi ketika mendengar musibah yang terjadi pada Gobi Pei, wajahnya berubah hebat. Dia tidak sanggup tertawa lagi. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Kuan Tiong Liu. Apalagi luka yang diderita setiap murid Gobi Pei yang mengiringi kedatangan Kuan Tiong Liu. Kepala mereka tertunduk dalam-dalam. Berkali-kali mereka menarik napas panjang. Semangat mereka entah terbang kemana. Di atas meja yang terdapat di hadapannya ada sebuah kantong kecil yang berlumuran darah. Itulah benda peninggalan Itim Taesu. Darah sudah mengering. Warnanya pun sudah mulai memudar. Meta Heliong Lojin menatap benda itu lekat-lekat. Hatinya semakin berduka. Benarkah si tua bangka Itim itu sudah mampus kata-kata itu memang tidak sopan, tapi mengandung kesedihan yang dalam. Kuan Tiong Liu menganggukan kepalanya tanpa menyaut. Heliong Lojin menarik napas dalam-dalam. Betul kan? Sejak dulu aku sudah sering mengatakan, tidak perlu melelahkan diri menasihati manusia-manusia jahat seperti itu. Tempo hari kui kiam, pedang setan, buti yang datang untuk membalas dendam. Dia masih mengatakan bahwa pada dasarnya orang itu masih mempunyai sifat yang baik. Untung saja aku keburu datang, kalau tidak waktu itu saja pedang setan buti yang sudah mengantarnya ke neraka, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Heliong Lojin merandek sejenak. Kemudian dia mengomel lagi panjang lebar, tua bangka itu memang terlalu luhu. Sama sekali tidak melihat kenyataan hidup. Sedikit-sedikit Tommy Tauhut. Sekarang baru, dia rasakan, sekaligus 270 lebih anak muridnya mati. Penasaran Kuan Tiong Liu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Para murid Gobi Pei lainnya juga menundukkan kepala mereka. Berkali-kali masih terdengar helaan napas panjang. Heliong Lojin mengedarkan pandangannya kepada mereka sekilas. Untung kalian masih sempat melarikan diri. Heliong Lojin mendongakan wajahnya ke langit biru. Dapatkah Gobi Pei tampil kembali ke dunia Kangou? Semuanya tergantung kepada kalian. Orang tua itu berdiri dan menatap Kuan Tiong Liu. Terutama kau manusia si Kuan. Aku tahu bakatmu melebih orang lain. Kau harus berlatih lebih giat lagi Susiok. Jangan khawatir, aku pasti akan menonjolkan kembali nama Gobi Pei Sahutnya dengan suara berat. Bagus. Ada semangat orang tua itu menepuk bahu Kuan Tiong Liu dua kali kemudian mengambil benda peninggalan itim Tai Su dan berjalan pergi. Kuan Tiong Liu mengikuti dari belakang. Sesampainya di luar rumah, dia berkata, Susiok, apa yang kau katakan memang benar. Aku bukan tandingan Wan Feiyang. Akhirnya kau percaya juga bahwa tempoh hari Wan Feiyang memang mengalah terhadapmu. Li Yonggi Kiam Hoat dari Butong Pei dan Lokjip Kiam Hoat kita sama-sama terkenal di dunia Kangou. Mengapa kita bertarung, terpautnya demikian jauh untuk mengembangkan Lokjip Kiam Hoat diperlukan paduan im dan yang. Chiang Bunjin generasi lalu keburu meninggal, lagi pula kami baru tahu sesudahnya. Maka dari itu, Lokjip Kiam Hoat yang kulatih bersama itim Tai Su hanya mengandung kekerasan tenaga yang, namun kekurangan kelembutan daya im. Chiang Bunjin generasi pendahulu tidak sempat mewariskannya kepada kami. Tentu saja kita tidak bisa mengerahkan Lokjip Kiam Hoat dengan sempurna, kata Heiliong Lojin menjelaskan. Kuan Tiong Liu tertegun. Kalau begitu, Susiok juga tidak dapat mencapai kesempurnaan dalam berlatih Lokjip Kiam Hoat. Heiliong Lojin tidak mengingkari. Kuan Tiong Liu menarik napas panjang. Apakah tidak ada jalan untuk membantu agar Lokjip Kiam Hoat dapat terlatih sampai sempurna? Bukannya tidak ada, wajah Heiliong Lojin menjadi kelam. Susiok, katakanlah kepadaku. Bagaimanapun susahnya, aku bertekad untuk melatih Lokjip Kiam Hoat sampai sempurna, jalan satu-satunya adalah mempelajari kelembutan daya im. Oh Kuan Tiong Liu kurang paham maksud orang tua itu. Heiliong Lojin terpaksa menjelaskan lebih terperinci. Seandainya kau dapat mempelajari sim Hoat dari si Im Kung, Istana Akhirat, maka semuanya akan menjadi mudah. Tapi tempo dulu, si Im Kung pernah diserbu oleh sembilan partai besar sehingga terdesak keluar dari Tiong Goan. Sejak itu mereka tidak pernah muncul lagi di dunia Kang Ou. Tentu saja lewekang sim Hoat dari si Im Kung tidak ada warisnya di daerah Tiong Goan, dari mana asal si Im Kung sebenarnya pose, Portugis. Mereka pernah menggetarkan bulim dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi karena mereka tergolong aliran sesat dan banyak membuat kericuhan, akhirnya tidak mampu menahan keroyokan sembilan partai besar dan menghilang begitu saja. Apakah mereka kembali ke negerinya sendiri atau hijrah ke tempat lain, tidak ada yang tahu lagi, kecuali lewekang sim Hoat dari si Im Kung, apakah tidak ada sim Hoat lain yang dapat menggantikannya desak kuantiong Liu? Bukan begitu juga. Menurut cerita, Hek Pe Suang Mo, sepasang iblis putih dan hitam, dari India juga mempelajari ilmu yang sama. Malah ada yang mengatakan bahwa tadinya mereka merupakan satu aliran dengan si Im Kung, sedangkan Hon Ling Chu, Suk Ma Dingin, dari Tiong Goan juga mempunyai semacam ilmu yang menggunakan lewekang daya lembut ini. Tapi mereka semua terdiri dari golongan sesat. Seandainya iman kita tidak kuat, sifat kita akan terpengaruh menjadi jahat. Lebih baik kita cari akal lain, lihat saja, siapa tahu kita akan dapat menemukan si Im Hoat Go Bi Pei yang hilang itu, Hei Lyong Lo Jin menarik napas panjang. Mungkin dari angkatan pendahulu kita ada yang mempelajari ilmu ini dan ada beberapa, dari mereka yang menurunkan kepada ahli warisnya, Kuan Tiong Liu tidak bersuara. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Aku menyimpan sebuah daftar nama yang di dalamnya tertera nama-nama anak murid Go Bi Pei angkatan pendahulu. Nanti aku akan menyerahkannya kepadamu. Tapi kau harus keliling dunia untuk mencari mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang mengerti Sim Hoat Il Mulok Jit Kiam Hoat, kata Hei Lyong Lo Jin selanjutnya. Kuan Tiong Liu masih juga tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Akhirnya orang tua itu menyadarinya juga. Kakinya berhenti melangkah. Apalagi yang kau pikirkan tidak ada, Kuan Tiong Liu mengertakan giginya erat-erat. Sejak sekarang, Tecu akan mengelilingi dunia. Hei Lyong Lo Jin tidak menunggu sampai kata-kata Kuan Tiong Liu selesai. Dia mengangkat jempolnya memuji. Sejak tadi aku sudah mengatakan bahwa kau memang bersemangat besar. Biar Lyok An berdiam di sini saja, juga para rekan yang lain, Tecu harap Susyok bersedia menampung mereka. Omongan apa itu hawa kemarahan Hei Lyong Lo Jin meluap lagi. Aku juga murid Gobi Pei. Tentu saja aku juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga mereka. Lyok An sejak tadi mengintil di belakang Kuan Tiong Liu. Dia tidak dapat menahan dirinya lagi. Kong Cu, biar aku melayani, Kuan Tiong Liu memalingkan wajahnya menatap Lyok An sekilas. Ilmu silatmu masih rendah sekali. Lebih baik kau berdiam di sini saja, kemudian dia menjurah kepada Hei Lyong Lo Jin. Susyok, aku berangkat, baik. Kau pergilah orang tua itu menarik napas panjang sekali lagi. Setelah itu dia melempar kantong kecil peninggalan Itim Tai Su dengan tenaga sekuatnya. Kantong kecil itu melayang ke tengah lautan. Ombak putih bergelombang, sebentar saja kantong kecil itu terombang ambing semakin jauh. Di bawah aliran air mata para murid Gobi Pei, Kuan Tiong Liu meneruskan langkahnya untuk mencapai cita-cita membangun kembali Gobi Pei. Kesunyian malam semakin merayap. Dari luar tampaknya Butong San begitu tenang. Kenyataannya sejak Wan Fei yang meninggalkan tempat itu, di Butong San tidak pernah terjadi kericuhan lagi. Penjagaan pada malam hari juga tidak begitu diperketat lagi. Namun malam itu Fugiok Su masih berhati-hati ketika meninggalkan kamarnya menuju bagian belakang gunung di mana terdapat hutan yang lebat. Angin bertiup melambaikan di daunan. Dengan membelakangi rembulan, manusia tanpa wajah berdiri tegak di antara pepohonan yang lebat. Dia melihat Fugiok Su menghampiri ke arahnya. Kong Chu, lagi-lagi kau datang ke Butong San. Sebetulnya ada keperluan apa tanya Fugiok Su dengan nada datar. Chu Jin tidak sabar lagi untuk membalas dendam. Orang tua itu memintakah segera bertindak, sahut manusia tanpa wajah sambil menyodorkan sepucuk surat kepada Fugiok Su. Fugiok Su mengeluarkan surat tersebut. Dia berdiri membelakangi rembulan agar mendapat cahaya dan bisa membaca surat itu. Setelah membaca dengan saksama, dia mengeluarkan batu api lalu menyalakannya. Surat itu dibakar hingga menjadi abu. Dia memang seorang yang teliti. Kemudian dia merenung sejenak. Kau pulang ke Siaul Yeau Kok dan laporkan kepada Yea Yea. Dalam jangka waktu 10 hari aku akan melakukan semuanya sesuai rencana. Pokoknya aku akan memancing Yan Chong Tian ke Ciliong Cheng. Kong Chu sudah menemukan akal yang baik Fugiok Su menganggukan kepalanya. Sambil berjalan dia menjelaskan apa yang sudah direncanakannya. Manusia tanpa wajah mendengarkan dengan saksama. Kepalanya manggut-manggut terus. Fugiok Su adalah pemuda yang sangat cerdas. Siasat yang terpikir olehnya pasti rapi sekali. Kali ini Yan Chong Tian tentu akan terjebak dalam perangkap yang berbahaya Fugiok Su mengantarkan kepergian manusia tanpa wajah. Dia kembali ke kamarnya. Belum lagi dia mendorong pintu kamar itu, hatinya sudah merasa curiga. Tadinya pintu itu dibiarkan sedikit terbuka, sekarang malah tertutup rapat. Dia menempelkan tangannya pada pintu kamar. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia mendorong pintu itu dengan hati-hati. Cahaya rembulan menyorot lewat jendela. Keadaan di dalam kamar remang-remang. Tapi dia dapat melihat ada seseorang duduk di atas tempat tidurnya. Meskipun tidak jelas sekali, tapi dia sudah dapat menerkasih apa gerangan orang itu. Dia merapatkan pintu kamarnya kembali. Fugiok Su bergegas mendekati tempat tidur. Wanji, mengapa kau datang pada waktu seperti ini? Orang itu memang lunwanji. Tangan kanannya mendekapi ulu hati, seperti ingin muntah, tapi dia bertahan sebisanya jangan sampai muntah di tempat itu. Kemudian dia berdiri, kepalanya menyusup ke dalam dada Fugiok Su. Dia menangis terisak-isak. Wanji, ada apa? Tanya Fugiok Su lembut. Giyok Su, aku, aku ada beberapa patah kata yang ingin kukatakan kepadamu, tentang apa Fugiok Su memandangnya dengan heran. Tubuh lunwanji semakin merapat ke dalam pelukan pemuda itu. Setelah beberapa saat baru dia membuka suara. Beberapa hari belakangan ini, badanku terasa tidak enak. Aku muntah setiap kali mengisi perut, kepala juga pusing terus. Jangan-jangan, baru mendengar setengahnya saja, wajah Fugiok Su sudah berubah hebat. Dia termangu-mangu sekian lama. Coba katakan, apa yang harus kita lakukan? Kalau sampai orang tahu aku mengandung anakmu, maka, suara lunwanji menjadi serak dan tidak jelas. Dalam waktu singkat hati Fugiok Su tenang kembali. Dia menepuk bau lunwanji dengan lembut. Jangan takut. Aku akan mengatur segalanya. Lunwanji mendongakan kepalanya. Air mat mengalir deras. Fugiok Su mengulurkan tangan mengusap pipi gadis itu. Tidak perlu khawatir, katanya sepatah demi sepatah. Kemudian dia yang mengusap air mat selunwanji. Air mat itu terasa dingin di tangan. Perasaan hati Fugiok Su pun menjadi sejuk malam panjang berakhir jua. Pagi-pagi sekali Fugiok Su sudah mendatangi kamar batu di mana Yan Chong Tian berlatih diri. Setelah berpikir semalam suntuk akhirnya dia mendapat akal untuk memancing Yan Chong Tian terperangkap dalam jebakannya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa para murid yang berada di kaki gunung menyampaikan berita bahwa Wan Fe Yang dan Tian Ti terlihat di desa Ciliong. Dia sudah dapat merabah sifat Yan Chong Tian. Kalau mendengar berita ini, dia pasti akan segera menyusul ke desa Ciliong untuk mengadakan perhitungan dengan Wan Fe Yang. Ternyata apa yang diduganya memang tidak meleset. Mendengar kabar itu, Yan Chong Tian langsung bersemangat. Mengapa Wan Fe Yang bisa bersama-sama dengan makhluk tua itu apakah Su Syok sudah lupa? Sebelum meninggalkan Bu Tong San, makhluk tua itu pernah berkata bahwa Wan Fe Yang adalah hasil didikannya, betul. Tidak heran mereka bisa bersama-sama, Yan Chong Tian bertanya lagi. Dari mana kau mendapatkan berita ini bekas murid Bu Tong Pe Yang membuka perusahaan pengawalan dekat desa Ciliong. Orang itu Si Suma, Kim Tu, Golok Emas, Suma suatu ingatan terlintas di benak Yan Chong Tian. Apakah Sumahang Suma Su Syok sudah meninggal? Penggantinya yang sekarang adalah putranya yang bernama Suma Tian, Sumahang juga sudah meninggal Yan Chong Tian menarik nafas dalam-dalam. Kami adalah sahabat karib. Satu keluarga itu sangat menarik. Mereka semua menggunakan tangan kiri dalam menggenggam golok. Ilmu golok tangan kiri Bu Tong Pe juga hanya mereka yang bisa menguasai dengan baik, dalam hati Fugi Yok Su agak terkejut. Dia tidak menyangka Yan Chong Tian sedemikian paham. Namun dia tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Su Syok, apa yang harus kita lakukan masih perlu tanya. Aku akan segera menyusul ke desa Ciliong. Aku akan menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping Su Syok. Aku akan menemani kau orang tua ke sana tidak perlu. Aku sendiri sudah cukup. Mereka yang menghentikan mengerling sekilas. Kau sekarang merupakan Chiang Bun Jin Bu Tong Pe. Kau harus berdiam di sini mengurus hal yang lainnya. Justru karena Te Chu sekarang sudah menjadi Chiang Bun Jin, maka Te Chu harus ikut pergi ke sana. Kalau kau ikut pergi, siapa yang mengurus Bu Tong Pe Yan Chong Tian menggelengkan kepalanya? Lebih baik kau tetap di sini saja. Su Syok tanda seru apakah perkataanku saja sudah tidak kau dengar lagi wajah Yan Chong Tian berubah kelam? Tidak. Tapi suhu dibokong oleh murid murtad itu. Sekarang sebagai murid, aku sudah menemukan jejak pembunuh tersebut. Masa aku tidak memberi bantuan sedikitpun? Hati rasanya tidak puas. Lagi pula apa yang harus Te Chu kemukakan di depan umum apabila mereka mengetahui kejadian ini kata Fugi Yok Su dengan wajah sendu. Dia langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan Yan Chong Tian. Harap Su Syok kabulkan permintaan Te Chu, Yan Chong Tian merasa apa yang dikatakan Fugi Yok Su memang beralasan. Dia memandang wajah anak muda itu. Penampilannya tulus sekali. Akhirnya dia menganggukan kepalanya. Baik. Kalau kau memang sudah bertekad untuk ikut, Fugi Yok Su menunjukkan tampang gembira. Cepat-cepat dia menyembah sebanyak tiga kali. Yan Chong Tian buru-buru memapahnya bangun. Wajah Fugi Yok Su menghadap ke bawah. Yan Su Syok itu tidak dapat melihat bibir pemuda itu yang menyunggingkan senyuman licik di atas gunung hujan turun dengan lebat. Angin membawa rintikan hujan menerobos lewat jendela yang memercik membasahi wajah Fugi Yok Su. Dia sedang membereskan perbekalan untuk kepergian. Tanpa terasa sebuah dompet kecil yang memancarkan keharuman terjatuh dari dalam tumpukan pakaian. Dompet kecil itu pemberian Lun Wan Ji dia sering membawanya kemana-mana. Kadang-kadang dia suka mengeluarkan dompet itu dan menatapnya sampai lama. Secercah kesunyian merayap dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Fugi Yok Su masih memegangi dompet kecil tersebut. Pikirannya melayang-layang. Dia tidak menyadari suara ketukan di pintu. Sekali lagi terdengar suara ketukan. Fugi Yok Su tersentak dari lamunannya. Cepat-cepat dia memasukkan dompet kecil itu di balik pakaiannya, berjalan menuju pintu dan membukanya. Lun Wan Ji berdiri di depan pintu. Tampangnya kusut. Tidak kelihatan semangat hidup sedikitpun. Wajahnya menyiratkan kesedihan yang dalam. Fugi Yok Su menariknya ke dalam. Apakah kau sudah mengatakannya kepada susiok Lun Wan Ji memandang Fugi Yok Su dengan matanya yang sayu. Su Hu mengatakan bahwa ilmu silatku masih rendah, kalau pergi malah akan merepotkan. Jadi aku tidak boleh ikut. Fugi Yok Su membimbing Lun Wan Ji duduk di atas tempat tidur. Lun Wan Ji menatapnya lekat-lekat. Hatinya perih kembali. Tanpa sadar, air mati sudah menetes dengan deras. Fugi Yok Su menggenggam tangan Lun Wan Ji erat-erat. Dia duduk di sampingnya. Lun Wan Ji mengibaskan tangannya, sambil mengusap air mati dia berdiri. Biar aku membantumu membereskan perbekalan. Fugi Yok Su menarik tangan gadis itu dan memeluknya dalam dekapan. Lun Wan Ji tidak dapat menahan kesedihannya lagi. Dia menangis terseduh-seduh. Fugi Yok Su menggelengkan kepalanya berkali-kali. Wan Ji, jangan bersedih. Aku masih mempunyai akal yang lain, Lun Wan Ji masih terisak-isak. Kita toh tidak mungkin menceritakan masalah ini kepada Su Hu, semakin dipikirkan, hatinya semakin sedih. Air matanya mengalir semakin deras. Aku tidak akan meninggalkan kau telantar begitu saja, kata Fugi Yok Su sambil mengetatkan pelukannya. Rintik air hujan terampas lagi ke dalam melalui jendela. Metu Fugi Yok Su mengembang. Hujankah atau air metu yang membasai pelupuk matanya itu hujan turun lagi. Juga pada senja hari. Senja pada hari ketujuh. Fugi Yok Su dan Yan Chong Tian sudah jauh dari Butong San. Senja hari ini, mereka masuk ke dalam sebuah penginapan kecil di daerah Pekacik. Yan Chong Tian duduk bersandar di atas tempat tidur. Dia menarik napas berulang-ulang. Hari ini mereka baru mendengar tentang diserbunya Gobi Pei oleh Tok Kubuti. Itim Tai Su dan 271 murid Gobi Pei mati dalam satu hari. Mereka mati penasaran. Apalagi Yan Chong Tian pun ada jodoh bertemu muka beberapa kali dengan Itim Tai Su. Hatinya terpukul juga menerima berita tersebut. Fugi Yok Su menuangkan secangkir teh. Yan Chong Tian menerimanya, kemudian menarik napas lagi. Tidak disangka sebuah partai besar seperti Gobi Pei, bisa mengalami kemerosotan yang demikian mengenaskan. Fugi Yok Su ikut-ikutan menarik napas. Seandainya ada beberapa saja murid Gobi Pei yang dapat diandalkan, Tok Kubuti juga tidak dapat menghancurkannya dengan demikian mudah. Jangan kata Gobi Pei, bukankah Butong Pei kita juga makin merosot hari demi harian Chong Tian menarik napas dalam-dalam sekali lagi. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Matanya mengerling tajam lalu melesat menuju pintu. Fugi Yok Su juga mendengar sedikit suara. Tubuhnya berkelebat, melesat menuju samping pintu kemudian menariknya dengan cepat. Seseorang rupanya sejak tadi berdiri di depan pintu tersuruk masuk. Fugi Yok Su mengulurkan telapak tangannya untuk menghwantam. Yan Chong Tian cepat-cepat mencegahnya. Orang sendiri Fugi Yok Su juga sudah melihat orang itu. Telapak tangannya terhenti di tengah udara. Orang yang tersuruk jatuh ke dalam rupanya Lun Wan Ji. Baunya menyandang sebuah bungkusan. Wajahnya tampak tersipu-sipu. Kau rupanya? Untuk apa kau kesini tanya Fugi Yok Su pura-pura marah. Lun Wan Ji tidak menyaut. Kepalanya tertunduk. Melihat tampang gadis itu, Yan Chong Tian mengerutkan alisnya ketat. Su Siok tidak mengizinkan kau ikut serta, tentu ada alasannya. Kami toh bukan pergi berpesiar, tapi kami sedang menyelidiki jejak pembunuh. Ilmu silatmu masih rendah. Bukan menolong akhirnya malah merepotkan. Kalau sampai terjadi apa-apa, kau suruh aku Chiang Bun Jin ini bagaimana harus bertanggung jawab? Kalau kau tidak berpikir demi dirimu sendiri, paling tidak kau harus berpikir demi Butong Pei. Mengapa adatmu selalu begitu keras Fugi Yok Su masih mengomel panjang lebar? Apa yang dikatakan Yang Chong Tian hari itu kepada Lun Wan Ji, hampir dikeluarkan semua oleh Fugi Yok Su. Bahkan nada suaranya lebih keras lagi. Kepala Lun Wan Ji tertunduk semakin rendah. Masih tidak cepat pulang bentak Fugi Yok Su sekali lagi. Lun Wan Ji menatap Fugi Yok Su dengan termangu-mangu. Kebetulan Fugi Yok Su memang sengaja berdiri membelakangi Yang Chong Tian. Dia mengedipkan matanya kepada Lun Wan Ji sebagai isyarat. Lun Wan Ji segera mengerti. Dia melirik sekilas ke arah Yang Chong Tian, kemudian membalikan tubuh dan meninggalkan tempat itu. Yang Chong Tian memang sayang sekali kepada Lun Wan Ji. Dia tidak sampai hati melihat keadaan gadis itu. Akhirnya dia membuka suara. Wan Ji, kembalilah, suaranya begitu lembut sampai di luar dugaan Fugi Yok Su. Fugi Yok Su pura-pura memandang Yang Chong Tian dengan tampang penasaran. Sudahlah, kata Yang Chong Tian tidak sabar. Su Siok, Fugi Yok Su seperti masih ingin membantah. Kau pergi mencari pelayan, katakan padanya agar menyiapkan sebuah kamar lagi, katanya datar. Fugi Yok Su tampak masih bimbang. Cepat pergi bentak Yang Chong Tian sekali lagi. Wajah Lun Wan Ji berseri-seri seketika. Meskipun Fugi Yok Su tidak memperlihatkan apa-apa, tapi dia juga tidak membantah lagi. Dia mengayunkan langkah lebar keluar dari kamar tersebut. Yang Chong Tian menggapaikan tangannya. Wan Ji, kemarilah, katanya. Perlahan tahan Lun Wan Ji menghampiri. Dia berhenti di depan meja dan tidak berani maju lagi. Yang Chong Tian memerhatikan dia lekat-lekat. Apakah kau sudah makan? Tanyanya lembut. Lun Wan Ji menganggukan kepalanya. Yang Chong Tian menarik napas panjang. Maksud hatimu, Su Hu mengerti sekali. Tapi kekukuhan Giyok Su demi kebaikanmu juga. Kali ini mungkin kami akan menyerbu ke dalam Xiaoye Aukok. Bahaya atau selamat masih sulit diduga. Dia berhenti sejenak. Pemuda seperti Giyok Su ini sungguh sulit ditemukan duanya. Sudah tahu Butong Pei tidak dapat kehilangan dia. Dia malah rela mengorbankan cinta asmaranya. Seharusnya kau meneladani kebaktiannya, mendengar kata-kata itu, hati Lun Wan Ji getir sekali. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Yang Chong Tian kembali menarik napas panjang. Su Hu bukan sengaja bermaksud memisahkan kalian. Tapi Giyok Su sendiri yang sudah bertekad demikian. Kau harus memadamkan harapan hatimu dan restui niat baiknya, Lun Wan Ji menatap yang Chong Tian dengan pandangan sayu. Nasib bulin di masa yang akan datang, juga tergantung di tangan generasi muda seperti Giyok Su. Kau harus mengerahkan segenap tenaga untuk membantunya. Paling tidak kau bisa mengorbankan cinta di hatimu untuk masa depan semua orang. Ini adalah perbuatan yang mulia. Jangan karena luapan emosi sesaat, malah terjadi hal yang memalukan nama perguruan kita, tubuh Lun Wan Ji gemetar mendengar kata-kata itu. Semangat pahlawan hanya sebentar saja. Asmara perempuan hidup sepanjang masa, gumam yang Chong Tian. Kemudian dia menghela napas berkali-kali. Setelah itu dia mengusap kepala Lun Wan Ji dengan penuh kasih sayang. Kau sudah tahu apa yang harus kau perbuat, bukan air mati Lun Wan Ji semakin deras. Dia menundukkan kepalanya dengan hati galau siang. Pada 17 hari kemudian, Yang Chong Tian, Fugi Yok Su dan Lun Wan Ji menunggang kuda. Akhirnya mereka sampai juga di desa Ciliong. Saat ini mereka memasuki Kian Wei Piao Kiok. Sepanjang perjalanan, Yang Chong Tian sangat terharu. Pada waktu pembukaan perusahaan itu dulu, dia juga diundang dan hadir. Siapa yang membuat papan mereka Kian Wei Piao Kiok yang tergantung di atas pintu, masih berkesan dalam ingatannya. Kian Wei Piao Kiok